Kremlin memperingatkan resiko terjadinya konflik besar di Timur Tengah setelah Israel membunuh pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Jurubicara Kremlin, Dimitri Peskov mengatakan akan ada dampak serius dari serangan udara Israel yang menargetkan wilayah pemukiman yang dikhawatirkan memicu eskalasi lebih di kawasan tersebut. Menurut Peskov, serangan tanpa pandang bulu terhadap area pemukiman di Libanon telah menyebabkan banyak korban jiwa. Ia bahkan menyebut serangan Israel ini akan menyebabkan bencana kemanusiaan layaknya seperti yang terjadi di Gaza. Diketahui, sejak 23 September 2024, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim sebagai target Hezbollah di Libanon. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Libanon, lebih dari 960 orang tewas dan lebih dari 2.770 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah, tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Beirut pada Jumat 27 September 2024. Kematian Nasrallah diakini akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Hezbollah yang telah terlibat dalam perang lintas batas sejak Oktober 2023 silam. Konflik yang hampir memasuki tahun pertama ini telah menelan korban jiwa hingga 41.600 orang yang sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Komunitas internasional kini semakin khawatir serangan Israel di Libanon dapat memperluas konflik Gaza menjadi perang regional yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!